Nasib Buniyani akhirnya ditentukan. Ketuk Palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan fonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Buniyani atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Polemik pro dan kontra pun bermunculan pasca fonis ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buniyani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan fonis 1 tahun 6 bulan pada terdakwa kasus penyebaran ujaran kebencian Buniyani. Ia dinilai terbukti menyebarkan ujaran kebencian bernuansa sara melalui video Ahok saat mengutip surat Al-Ma'idah ayat 51 yang diunggah di Facebook. Hakim menilai Buniyani bersalah karena mengunggah video pidato gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama di Kepulauan Seribu dengan mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang tidak sesuai dengan aslinya. Buniyani dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Kendati dinyatakan bersalah namun Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menahan Buniyani. Hal ini sempat dikonfirmasi kuasa hukum Buniyani seusai Hakim membacakan ponis. Polomik pun muncul atas putusan ini. Pihak pengacara Buniyani akan melakukan banding atas putusan ini. Bahkan tim kuasa hukum Buniyani pun berencana melaporkan Hakim yang memutus perkara Buniyani ke Komisi Yudisial. Seperti dikutip dari laman detik.com, kuasa hukum Buniyani Alwin Rahadian mengatakan bahwa putusan Hakim tidak berdasarkan fakta persidangan. Sementara di sisi lain mantan kuasa hukum Basuki Cahaya Purnama Iwayan Sudirta seperti diberitakan di beberapa media juga menyayangkan putusan Hakim yang dinilainya terlalu ringan. Wayan menilai ponis itu terlalu ringan lantaran Buniyani sudah terbukti bersalah dalam memotong video pidato Ahok yang membuat masyarakat salah persepsi. Bahkan Wayan menilai dengan diputuskannya Buniyani bersalah oleh pengadilan seharusnya Ahok tidak bisa dihukum. Sosial media juga ramai membincangkan ponis Buniyani ini. Beberapa di antaranya yang berkomentar adalah Wakil Ketua DPR Fadlison yang berpendapat seharusnya Buniyani bebas. Lain lagi dengan akun Muhammad Guntur Romli yang menilai ini putusan yang menggelikan. Guntur menganggap tidak adil bila dibandingkan dengan kasus Ahok yang langsung ditahan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Fonis satu setengah tahun terhadap Buniyani yang dinyatakan bersalah dalam kasus pelanggaran Undang-Undang ITE berbuntut pada polemik. Pihak Buniyani menilai bahwa fonis tersebut tidak tepat dan berkuku bahwa Buniyani tidak bersalah. Di sisi lain, pihak lain menilai fonis Buniyani tersebut terlalu ringan. Lalu apa alasan setelah jatuhkan fonis Buniyani? Tidak ditahan. Kami mengulasnya malam hari ini dengan Irfan Iskandar, kuasa hukum Buniyani. Selamat malam Pak Irfan. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Iwayan Sudirte yang merupakan kuasa hukum Basuki Cepurnama atau Ahok. Selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih sudah hadir. Saya langsung saja mungkin minta pendapat dari Pak Irfan ya. Pak Irfan kita tahu fonis ini sebenarnya kan lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Ini malah kemudian banding. Memang ada haknya seperti itu Pak ya, banding. Tapi juga melaporkan hakim ke komisi yudisial. Apa-apa yang menjadi pandangan dari Pak Irfan, tim kuasa hukum dari Buniyani ini? Terima kasih. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Bungita. Jadi pertimbangan kami pertama satu, bahwa kami menyimak pada saat sebelum putusannya dibacakan, menyimak apa yang dibacakan oleh majelis hakim mulai dari fakta persidangan sampai dengan pertimbangan-pertimbangannya sampai kemudian menjatuhkan fonis. Ada beberapa hal yang kita catat sebagai tim kuasa hukum pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kita sesuaikan dengan fakta yang disampaikan oleh majelis hakim sendiri. Yang diantaranya sehingga kita menyampaikan pada satu kesimpulan bahwa 183 KUHAP itu menurut kami tim kuasa hukum tidak dilaksanakan oleh majelis hakim. Apa itu 183 KUHAP? 183 KUHAP itu adalah panduan gaiden bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi adalah hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan ditambah minimal dua alat bukti. Keyakinan diantara tiga pihak yang ada di ruang sidang, kami penasihat hukum, hakim, dan jaksa boleh berbeda-beda karena keyakinan itu subyektif. Tapi apapun bentuk keyakinan itu selalu didasarkan kepada minimal dua alat bukti. Dua alat bukti ini adalah harus yang terungkap di persidangan. Nah dalam hal ini kita memfokuskan kepada tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jadi tidak berdasarkan alat bukti. Apa hal itu? Satu adalah dari awal semenjak persidangan hal yang udah kita tangkap, kita anggap sebagai suatu yang tidak wajar adalah timbulnya pasal 32 yang didakwakan kepada Bunyani. Pasal 32 apa? Pasal 32 intinya adalah, bunyinya, buat setiap orang yang mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, mengedit. Ini adalah pasal tentang hacker. Oke. Yang dilakukan terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Ini tiba-tiba muncul di? Muncul dalam dakwaan. Ini kita pertama udah melihatnya sesuatu yang tidak wajar. Kenapa tidak wajarnya? Kita bukan subjektif. Karena apa? Berdasarkan pasal 140 Kuhab, dakwaan itu dibikin berdasarkan berita acara pemeriksaan. Di BAP tidak ada? BAP sama sekali tidak ada, baik tidak adanya adalah satu. Semua saksi, semua ahli bahkan tersangka yang diperiksa di muka penyidik tidak dalam kapasitas pemeriksaan pasal 32. Sehingga BAP tidak ada, sehingga seharusnya dakwaan itu tersebut tidak berdasarkan BAP. Ini satu hal yang pertama yang menurut kami tidak wajar. Kemudian dalam persidangan, setiap saksi begitu giliran pengacara yang bertanya, kami pastikan dulu, Anda pernah berdasarkan di penyidik? Iya. Dalam kapasitas apa? Semua menyebutkan dalam kapasitas pemeriksaan pasal 28 ayat 2, ujaran kebencian. Pernah diperiksa pasal 32? Tidak. Oke. Jadi artinya, Pasal 32 ini kok tiba-tiba muncul aneh ini menurut Anda? Iya, setelah muncul aneh. Tentang mengedit ya, mengedit, menambahkan. Iya, setelah muncul aneh, saksi pun tidak ada yang diperiksa tentang itu, ahli pun tidak ada. Baik ahli yang disajikan oleh sana. Sehingga, menurut kami tadi kesimpulan kami, 183 kuap itu tidak dilaksanakan, di persidangan tidak membicarakan 32. Di persidangan pun tidak? Tidak, karena apa yang sama sekali? Tidak ada yang sama sekali yang dibicarakan. Bahkan sebuah saksi, mengatakan di persidangan, saksi yang ngajuk ke persidangan dari pihak dan jasa penuntut umum adalah kurang lebih 8 orang. Yang disampaikan adalah bahwa dia mengingat mengunggahan Buniani. Bukan menurut menambah dan lain sebagainya. Tapi ponisnya berdasarkan pasal 32 tadi. Baik, kalau Pak Wayani justru menarik, karena justru lihat ini ponis terlalu ringan, dan bahkan kalau sejelas bersalah, Buniani yang mengunggah video Ahok, ketika Buniani yang dinyatakan bersalah, otomatis logikanya Ahok tidak bersalah. Bagaimana penjelasannya, Pak? Aku tak kasih salam dulu nih, karena kehebatannya berdiplomasi ini. Begitu Bung Irfan menjelaskan ini, kalau saya tidak tambahin, lengkapin, orang pasti yakin apa yang dikatakannya itu. Padahal, kalau lihat pasal 32, yang saya tidak tahu, saya mengikuti pola pikiran dan fakta yang disampaikan, mengedit. Mari kita perhatikan pidato Pak Ahok, menurut catatan saya, tanggal 27 September 2016. Satu minggu setelah pidato itu, tidak ada kegaduhan, tidak ada protes. Malah yang ada, sejak habis pidato, ada jamuan dan sebagainya. Satu. Satu minggu ya setelah itu. Satu. Sembilan hari setelah itu, setelah apa yang diunggah oleh Pak Buniani, geger. Kenapa? Karena kata paket tidak ada. Dan kalau kata paket tidak ada, wajar saja orang salah tafsir. Dan itu yang membuat gaduh luar biasa. Maka muncullah di dalam tuntutan pidana, dalam perkara Pak BTP, Masuki Caya Purnama, yang orang nyebut ahwa itu, Pak Buniani telah disebut dengan jelas sebagai pihak yang telah membuat keresahan. Jadi di mata kami jelas, tidak ada orang lain yang bertanggung jawab, pegaduhan, keramean, menyebabkan pandemi-pandemi-pandemi-pandemi, kecuali dan hanya karena satu-satunya adalah Pak Buniani. Hanya Pak Buniani. Dan karena itu arusnya, sejak awal, dan ketika pemeriksaan sedang berlangsung, Pak Buniani kan sudah bersatu tersangka. Kami sudah mempersoalkan kepada kejaksaan. Kalau tersangka? Loh, sudah jadi tersangka. Ada tersangkanya. Ngapain Pak kasus Pak Ahok ini? Diteruskan. Padahal Pak Ahok dijadikan tersangka bukan karena bukti permulaan yang cukup. Tidak ada bukti permulaan yang cukup. Ahli-ahli pidana mengatakan mayoritas tidak ada pidana. Jaksa-jaksa mengatakan tidak. Tapi kenapa diberi status tersangka? Karena ada demo berjuta-juta. Kemudian dari demo itu... Demo berjuta-juta itu yang... Mohon maaf, ada tekanan harus dijadikan tersangka. Maka jadi tersangka tanpa seperindik lebih dulu. Aneh bin ajaib satu-satunya perkara di Indonesia, tersangka duluan seperindik belakangan. Dan itu tidak dimungkinkan oleh penyusun KUHAP. Karena seperindik harus mencari alat bukti. Alat bukti mencari tersangka. Barulah disebut siapa tersangkanya. Itulah rekayasa dan tekanan. Jadi bukan karena fonis bersalah hari ini saja Anda sudah bersuara kenapa kasus Pak BTP atau Pak Ahok itu diteruskan begitu ya? Saya yakin suatu saat kasus sejenis Pak BTP ini akan terungkap. Siapa yang merekayasa? Kalau saya sih bilang karena dia mencalonkan gubernur, karena jadi gubernur. Banyak sekali orang ingin menjadi gubernur. Tapi soal pasal 32. Di rekayasa. Pasal 32 kalau menurut kami, walaupun baru sepintas, langsung saya akan bawa catatan. Pasal 32 itu karena menghilangkan perasa pakai. Kalau pakai itu tidak dihilangkan, orang anteng saja mendengar ini. Dan terbukti 9 hari setelah pidatoin. Sebelum perasa dihilangkan, tidak ada orang protes. Begitu itu diunggah kata pakai tidak ada. Ditambahin ya? Saya melengkapi penjelasan kawan saya ini. Setuju nggak Pak Irfan? Hebat sekali. Harus dibantu menjelaskan. Pasal 32 itu terbukti sebenarnya kalau menurut. Ya menurut saya pasti terbukti. Jadi begini, emang saya yang perlu saya sampaikan satu, bahwa ada persidangan adalah selalu berperdoman kepada surat dakwaan. Sebagai bunyi, bahan-bahan sebagaimana bunyi pasal 191, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Surat dakwaan adalah perdoman bagi hakim dalam jantung putusan. Sehingga kita berkiblat kepada situ. Di dalam dakwaan ke-1, yang mencantungkan pasal 32 itu, klien kami, Bu Niyani, dipersalahkan oleh jaksa, dalam dakwaan itu berbunyi sebagai berikut. Dengan menghilangkan kata pakai, dan menambahkan caption. Benar, tadi ada kata pakai, dan menambahkan caption. Itu kan menambahkan, masuk di 32 itu Pak. Iya, tapi ujungnya itu tidak disebutkan. Karena pasal 32 itu, bla 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 bla, merubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menghilangkan, mengedit, segala macam, terhadap dokumen informasi, atau informasi elektronik milik orang lain. Nah, dalam perbuatan Bu Niyani ini, kita harus memilah, mana dokumen yang milik Bu Niyani, mana dokumen yang bukan milik dia. Dalam dia mengupload ke akun World Facebook-nya, yang bukan milik dia adalah, video. Di wall Facebook itu adalah, dokumen informasi elektronik milik beliau. Perubahan yang tadi kata Pak Wayan itu, ada terjadi adalah, di wall. Sementara videonya ini, tidak berubah sama sekali. Videonya tidak diedit. Tidak berubah sama sekali. Hilangkan kata pakai itu dalam caption. Makanya, Jaksa menulisnya adalah, Itu maksudnya berbeda. Kata Jaksa. Tapi itu adalah kan di akun, di wilayah privasinya, pemilik Bu Niyani sendiri. Artinya, Bung Irfan mengakui lah, kata pakai itu dihilangkan ya. Kalau kata pakai itu tidak, beranjut kata pakai, Pak Wayan. Tidak apa-apa ya, kita ngomong-ngomong ya. Ya, maaf Pak Wayan. Kalau kata pakai, ada tiga alibahasa yang menafsirkan. Alibahasa dari pihak... Ini di pengadilan tidak ini? Pengadilan. Cuma gitu saya bicara selalu pengadilan kan? Ya, baik. Tidak di luar ya ini. Tidak di luar. Artinya, penghilangkan, kata pakai ditafsirkan. Tapi yang diakui, kata pakai itu memang dihilangkan. Itu yang penting dulu, faktanya. Diakui. Jadi, artinya adalah, di pengadilan itu, alibahasa dari pihak JPU dihadirkan, dari pihak kita dihadirkan, jumlah tiga alibahasa. Oke. Saya sampai sekarang, masih hafal sekali, karena ternyata, begitu ilmu bahasa, begitu tinggi. Oke. Karena apa dibilang oleh alibahasa, bahwa kalimat Buniyani, yang pertama, penistaan. Bentar, ini alibahasa yang dihadirkan oleh pihak Pak Irfan atau? Sama semua. Oke. Artinya penilaiannya sama, tafsirannya sama. Penistaan terhadap agama, tanda tanya. Menurut alibahasa, ini adalah modalitas kesangsian. Si penulis sanksi. Terhadap apa sanksinya? Dia kalimat kedua. Kalimat kedua ini apa bunyinya? Dalam kurung, Bapak Ibu pemilih Muslim. Pemilih Muslim dibohongi, Almaidah 51, pakenya nggak ada. Masuk neraka juga dibodohi. Kalimat pertama, modalitas kesangsian, sanksi terhadap kalimat kedua. Kalimat kedua ini si alib semua bilang, bahwa struktur bahasa Indonesia mengandung tiga komponen. Subjek, predikat, objek. Yang mana subjek? Dalam kurung, pemilih Bapak Ibu pemilih Muslim subjek. Dibohongi predikat. Almaidah objek. Sehingga itu telah memenuhi struktur bahasa Indonesia. Lalu kata pakenya bagaimana? Kata pakenya tidak masuk dalam struktur, sehingga ada atau tidak ada kata pakenya tidak berubah. Bagaimana Pak? Sekarang, ini yang kedua kali saya menjibung Irfan. Oke. Untung tidak bebas. Begitu hebatnya dia meyakinkan. Saya senang kalau teman-teman pengacara seperti ini, karena memang pengacara diputuhkan untuk meyakinkan hakim. Tapi sekali lagi, soal pake itu perdebatan dengan ahli bahasa itu tidak terlalu signifikan poinnya. Menurut Pak Irfan. Menurut Pak Irfan. Tapi masyarakat, justru karena kata-kata pake hilang itulah geger. Karena sebelum kata pake itu hilang, anteng-anteng saja selama 9 hari. Itu lebih karena faktor pake atau faktor awareness saja tidak tahu? Pasti karena pake. Karena kami juga punya ahli bahasa ketika Pak BTP disidangkan. Kenapa? Kita tanya. Kenapa selama 9 hari tidak geger? Karena kata pake tidak dihilangkan. Jadi ada ahli bahasa di persidangan Pak BTP? Bisa dijelaskan pendapatnya seperti apa waktu itu? Kalau kata pake itu masih ada, tidak ada kesan sedikit pun, dan tidak bisa ditarik-tarik, tidak bisa diasosiasikan, dan tidak dicarikan pembenaran bahwa Pak BTP itu bisa dikait-kaitkan dengan Al-Quran dan ulama. Tapi begitu itu dihilangkan, ditafsir-tafsirkan, ditarik-tarik, beda. Bayangkan. Disebut juga pake itu signifikan tidak artinya kemudian, menurut ahli bahasa yang dihadirkan oleh? Signifikan dan pengaruhnya nyata. Orang jadi geger gitu. Sebab, yang disampaikan oleh Pak BTP kan, politisi, yang kerasukan roh kolonialisme, itu yang disebut. Bukan menyerang ulama, bukan menyerang Al-Quran. Dan kalau kata pake itu ada, memang kelihatan yang disorot itu, politisi yang kerasukan roh kolonialisme. Tapi begitu kata pake dihilangkan, asosiasi ditarik, dan berisi komentar juga dari Pak Buniani, berisi komentar. Itulah yang menyebabkan kegegeran luar biasa. Oleh karena itu, jatuhkan ponis juga kan, kepada Pak BTP. Yang artinya penjelasan pake tadi. Kalau ponis BTP itu pasti karena tekanan, karena rekayasa. Nanti sejarah bisa membuktikan catat. Mudah-mudahan CNN ini, membuat dokumen untuk wajara kita hari. Catat omongan saya, di berbagai belahan dunia, setelah perang dunia kedua, ada ribuan orang yang salah hukum. Orang tidak salah, tapi dihukum. Faktanya muncul ya. Ini nambah lagi, data bahwa, BTP tidak salah, tapi dihukum karena tekanan masa. Ini sangat membahayakan. Kita tahan dulu, setelah jeda kita kembali lagi ya. Setelah jeda kita kembali lagi, akan mengulas tentang, kalau Pak Awayan tadi sempat menyebut, bahwa kalau Buniani difonis bersalah, sebenarnya logika hukumnya, Ahok tidak bersalah. Masalahnya ini pernah digunakan juga, oleh pihak Pak Buniani. Kalau memang Ahok satu, yang difonis duluan bersalah, maka Buniani harusnya tidak diteruskan. Kasusnya ada yang berpendapat seperti itu Pak. Nanti kita lanjutkan selanjutnya ya. Kalau saya punya contoh, dibutuhkan kasus yang berpendapat seperti itu. Dari Fonis Buniani ini, ada catatan yang menarik, ketika Buniani difonis dinyatakan bersalah, maka ada pihak yang berpendapat logikanya, akibat unggahan video Buniani, Basuki Cahapurnama satu videonya yang diunggah, harus bebas. Karena pengunggahnya pun bersalah. Otomatis satu pihak yang lain tidak bersalah. Itu juga disampaikan Pak Awayan. Masalahnya saya juga pernah mendengar hal yang sama Pak. Ketika Basuki Cahapurnama atau Ahok difonis bersalah saat itu, pihak dari Buniani yang kasusnya sedang diproses, mengatakan jangan diteruskan, karena terbukti bahwa Ahoknya sudah bersalah. Nah tanggapan ini seperti apa soal ini Pak? Ya kalau kepintaran Pak Irfan bisa kita taningi, kekuatannya yang tidak bisa kita taningi. Kekuatan apa ini maksudnya? Makanya menjadikan Pak BTP tersangka lebih dulu. Ya duluan lah dihukum. Soal duluan-duluan. Ya, coba kalau duluan Pak Buniani jadi tersangka diadil, Pak Ahok bebas. Bukankah itu kewenangan kepolisian sebenarnya Pak? Kepolisian tidak berdaya. Memang berdaya polisi kalau menghadapi sekian juta masa. Maka belakangan... Ini kita minta tanggapan kepolisian nanti ya? Ya mohon silahkan. Karena pimpinan polisi sendiri sekarang, legitimasi hukum tidak cukup menangani kasus. Legitimasi sosial. Sesuatu yang mengagetkan saya. Tapi setelah dipikir-pikir mungkin keadaan sementara harus dipahami. Mudah-mudahan nanti kembali pada legitimasi hukum. Kalau saya dengan Pak Irfan pasti bisa. Tapi Pak Irfan kan pimpinan di tingkat atas. Apa selalu mampu ngurus yang di bawah, yang rame-rame dan kemudian beririsan. Maksudnya tekanan masa ini? Tekanan masa yang beririsan dengan kepastian hukum. Kalau Pak Irfan pasti ingin kepastian hukum. Bisa nggak alasan itu digunakan yang sama dari si pihak Buniani misalnya? Ada tekanan masa juga misalnya. Masa kita sedikit banget. Tapi ada masanya. Tidak berjuta-juta. Sedikit pakai bunga, pakai lilin. Itu yang kami tidak mampu menandingi Pak Irfan. Itu tidak mampu menggoyang legitimasi polisi. Pak Irfan terlalu kuat dan kawan-kawan ini. Kita kembali ke substansi pengadilan ya. Nanti Pak Irfan takutnya menjawab malam lebar. Nah kalau soal itu bagaimana Pak? Soal apa dulu-duluan tadi itu? Lanjutannya. Kalau dibukuh satu hukum bersalah, maka Buniani tidak diteruskan. Tapi kan tetap diteruskan. Saya punya contoh kasus. Yaitu? Karena Sengkon Tarkata terlanyur di Adi. Ya. Karena perilakunya buruk, masyarakat nggak suka. Begitu ada orang terbunuh di kampungnya. Di yang di... Dicarikan ini. Oke. Di dalam buku tentang peradilan susat juga ada di negeri Belanda. Kalau pelakunya nggak ditemukan, komisaris yang gila hormat itu akan mencari saksi-saksi yang punya masalah. Ditekan. Nah begitulah di Bekasi. Tapi Tuhan Maha Adil. Gunel yang pembunuh itu tersangkut kasus saya yang membela. Dia cerita, sayalah pembunuhnya, bukan sekon dan karta. Sejak itulah ditaramekan lalu membuat peraturan baru namanya peninyauan kembali. Gara-gara kasus itu. Begitu ada PK, langsung Sengkon dan karta bebas. Tapi dikeluarkan dari tahanan sebelum peraturan PK itu ada. Nah sekarang berani nggak? Negara turun tangan mengklirkan persoalan ini. Soalnya kalau bukan negara yang turun mengajak masyarakat menyadari ini. Apa daya kami? Misalnya saya diadukan pertanyaan begini. Nanti Pak Irfan di luar akan saya ajak diskusi. Kalau saya PK lalu kemudian Pak Ahok bebas. Kawan-kawan Pak Irfan ini demo nggak berjuta-juta. Kan itu masalah. Jadi dilematis juga. Sebenarnya celah PK ini ada. Tapi kalau saya demo nanti. Kalau hanya karena Pak Ahok ingin menegakkan keadilan, menuntut keadilan. Demo rame-rame. Pengorbanan dia untuk bangsa dan negara. Turingan demo ini Pak Irfan mungkin bisa menjawabnya. Bagaimana Pak Irfan? Ya, itu pun terungkap di persidangan sebetulnya. Dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan. Bahkan kita menghadirkan saksi fakta. Maaf. Golongan Tionghoa yang namanya Kan Hiwab. Jadi semua saksi fakta itu yang berdemo, yang dimasukkan oleh Pak Wayan itu. Satupun juga dalam kesaksian di muka persidangan di bawah sumpah. Tidak mendasarkan aksinya kepada postingan Buniani. Bahkan salah satu peserta demo. Tidak mendasarkan aksinya pada postingan Buniani. Bahkan peserta demo, korlap, orang masyarakat terbesar di Indonesia, menerima postingan tentang pidato Bapak BTP tadi itu sebelum postingan Buniani. Sebelum postingan Buniani, sudah ada akun Facebook lain yang memposting. Dan itu yang dia terima. Bentar, ini penyampaian cerita seperti ini di persidangan tidak? Di persidangan di bawah sumpah. Di masuk fata persidangan? Ada, nanti kalau saya ingin ada keterangan saksi-saksi, bicara seperti itu apa? Ada semua. Dan itu yang kedua, bahwa mereka melakukan aksinya seperti itu sekali lagi adalah bukan karena pribadi Bapak BTP. Tapi karena dianggapnya adalah perbuatan. Jadi sama sekali tidak ada tentang... Jadi yang dimaksud tadi Pak Wain, keresahan yang ditimbulkan akibat postingan Buniani dengan kata pake dan lain sebagainya itu... Bukan kata saya, itu kata jaksa dalam rekwisiturnya. Oke, untuk kasus... Keresahan itu, itu muncul. Masyarakat resah karena Pak Buniani, itu muncul di perkara kita. Tapi di sidang Buniani bagaimana tadi? Itu termasuk poin yang kita garis bawahi, salah satu penyebab kita mau melaporkan. Karena apa? Antara putusan dengan... Melaporkan hakim ini maksudnya. Ya, antara putusan dengan alasan yang memperatkan terdakwa tidak match. Dalam putusan seperti yang sudah kita tahu adalah seperti itu. Dalam alasan yang memperatkan salah satu disebutkan. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kita kembali kepada pasal yang dijatuhkan kepada Buniani, tidak ada unsur seperti itu. Yang ada dari pasal 28 yang dapat menimbulkan konflik. Individu atau masyarakat meresahkan sara. Berarti tidak ada unsur meresahkan. Jadi artinya yang memberatkan dari pasal lain diambil, ponis dari pasal lain. Tidak match. Jadi misalnya kalau di ponisnya justru pakai pasal 28 yang meresahkan itu nyambung. Nyambung. Walaupun mungkin juga Anda tetap banding. Iya, tapi artinya logikanya nyambung. Kita bisa memahami. Tapi kalau logikanya diputus bersama pasal 32, tapi yang... Karena mengedit. Iya, tapi yang memberatkan adalah meresahkan masyarakat. Di mana kesesuaiannya? Bukankah bisa nyambung? Misalnya meresahkan, apa namanya, meresahkan, membuat ini. Karena, kemudian di ponis karena mengedit itu tadi. Itu bukankah itu nyambung? Kalau itu kita berasumsi. Tapi kan dihukum sesuai beresahkan pasal. Yang dijatuhkannya apa. Perbuatannya apa. Kita kan kalau opini di luar pengadaan boleh-boleh saja. Tapi dalam persandingan, kalau di persidangan ada koridor yang membatasinya. Tidak boleh keluar dari ketuan hukum yang berlaku. Itu tuh, ada-ada... Tapi kalau Pak Buniani disebut sebagai pihak yang penyebab keresahan itu bukan di jalanan. Jaksa yang punya intelijen itu di persidangan. Tapi sudahlah. Yang penting sekarang begini. Ini kita mencari yang clear dulu Pak, sebelum sudah itu tadi. Oh gitu? Iya, mencari yang clear dulu. Jadi supaya bisa ketahui apakah memang benar kalau misalnya Buniani, yang bersalah, maka otomatis yang pihak akibat tindakan Buniani itu juga tidak bersalah. Atau mungkin sebaliknya begitu Pak. Kalau di... Ini kan sebab dan akibat. Kalau penyebabnya... Benar. Yang menyebabkan resah, menyebabkan ardu dia. Ya sudah. Siapa pelakunya? Kan otomatis sejak persidangan BTP sebenarnya tanah-tanah itu sudah tampak dalam registur itu. Jadi kalau kami jelas yang bertanggung jawab Pak Buniani. Kalau Pak Buniani yang bertanggung jawab, bagaimana Pak BTP bisa dipertanggung jawabkan? Mari kita lihat alat-alat bukti. Ketika rame-rame demo-demo awal, tidak ditemukan alat bukti sama sekali. Yang ada itu saksi-saksi menurut pemahaman kelompok tertentu. Tapi itu saksi daud itu. Tidak ada yang melihat kejadian yang di sana. Mendengar, melihat, nggak ada. Padahal walaupun ada putusan MK, tapi ketentuan kukap tentang itu nggak dirubah. Jadi masih berlaku. Tapi dipaksakan juga kesaksian daud itu sebagai alat bukti yang sah. Sebenarnya Pak Basuki kalau nggak mau mengalah, mengorbankan diri, dibanding itu bebas juga. Kalau mau banding ya, dan waktu itu memang putusannya tidak lanjut untuk banding ya, membatalkan. Sudah banding tapi dicabut. Kenapa mesti cabut? Ini demo-demo luar biasa Pak. Pendukung kami nggak akan bisa tidur berbulan-bulan bertahun-tahun. Walaupun ada kemungkinan juga kalah juga begitu kan Pak ya, di sisi yang lain. Apapun yang dilakukan Pak Basuki pada waktu itu serba salah. Kalau banding itu dikabulkan, ribut juga pihak lawan. Tapi negara masyarakat juga dirugikan. Oleh karena itu lebih baik, Pak, BTP lah yang mengalah. Biarkan berkorban, biarkan saya di penjara. Toh di penjara juga akan ada hikmah. Nanti negeri ini tahu siapa yang berkorban. Itu yang ingin ditiru tidak dengan bunian semangat Pak Basuki Ceyapurnama tadi. Kalau dari Pak Devan. Artinya banding ya memang ada jalannya secara hukum. Tapi bagaimana kalau kemudian ini akan justru melanjutkan demo. Dan kemarin terakhir juga Fonis ada demo juga gitu ya di sana. Ya kalau kami sebagai tim kuasa hukum jelas kami akan berpijak hanya kepada masalah hukum. Tentangkan yang demo-demo di luar itu terserang kita tidak mengkondisikan. Kita hanya melihat sebatas apakah emang dalam putusan itu sesuai dengan ketentuan 183 KUHAP dan ketentuan KUHAP yang lain atau tidak. Sanya sebatas itu aja. Karena itu tadi saya bilang tadi. Sekarang dari awalnya sudah ada kejanggaran-kejanggaran. Bahkan dikerucutkan dalam bentuk suatu putusan yang tidak rasional. Ya kita akan mengajukan banding. Bahkan hanya terlebih dari itu kita juga akan mengajukan upaya melaporkan kepada. Salah satu yang menarik adalah ketika Fonis dijatuhkan tidak terjadi penahanan. Pandangan Anda Pak Awayan seperti apa? Kalau mau sebut ketidakadilan, tebang pilihnya mungkin kalau kita susun seratus lebih dalam kasus ini. Ke tebang pilihnya? Tebang pilih ketidakadilannya. Luar biasa. Tapi sekali lagi ya disitulah. Pak Awayan tidak ingin melaporkan ke KAYE juga. Karena justru melaporkan ke KAYE dari pihak Pak Bunian. Pak BTP itu bukan begitu orangnya. Jadi kalau dia bisa berkorban untuk kepentingan bangsa negara, kenapa tidak dia yang berkorban? Kita sudah khawatir juga sebagai apokat. Beberapa pikiran Pak Irfan ya sama. Kenapa tidak melakukan perlawanan? Ini kan hak. Tapi dia lebih percaya pada hukum karma, pada agama, pada sejarah. Tuhan itu tidak tidur. Apa yang terjadi itu pasti tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Tuhan. Tapi kira-kira Pak BTP menerima enggak vonis Buniani kira-kira Pak? Oh kalau di hatinya enggak. Tapi tadi berkorban tadi itu? Di hatinya enggak. Tapi harus berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengalah dia, bukan kalah. Dan karena itu sekarang Bapak jangan kaget. Bacalah artikel di berbagai negara. Tahu enggak, ada dua jabatan penting yang ditawarkan hari-hari ini. Yaitu. Justru dengan kasus Pak Buniani, satu Pak Ahok mestinya dicalonkan jadi sekian PBB. Kedua, dia calon penerima hadiah Nobel. Oke. Jadi. Berarti justru karena Buniani. Yang namanya berlian ditanam dalam lumpur pun tetap bersinar. Makin digosok, makin diasah, makin bersinar. Maka memang Pak Ahok ini diteken kayak apapun, dia makin cemerlang. Diperlakukan tidak adil kayak apapun, dia makin populer. Jadi akhirnya tidak mempermasalahkan fonis kepada Buniani ini. Seperti mungkin Pak Wayan menyampaikan. Kalau dia enggak mau komentar. Enggak mau komentar ya? Tidak mau komentar. Jangan, kan kasus Pak Buniani. Mau meresmikan jembatan susun di Semanggi, jelas-jelas dia mencari dananya. Tolong dong komentar, wartawan ingin satu kata saja. Orang rakyat sudah tahu. Nanti pada akhirnya tahu mana emas, mana loyang. Mana benar, mana enggak benar. Enggak usahlah saya ngomong, rakyat jangan diajari. Jadi kalau ditanya bagaimana komentar terhadap putusan Buniani, pasti dia tidak mau komentar. Ya kan, soalnya kaitannya dengan ingin berkorban, tidak ingin melanjutkan. Pendapat saya pribadi, dugaan saya pribadi, dia enggak terima. Tak adil. Baik, saya berikan ke Pak Irfan sekarang ya. Tidak gitu. Oke, Pak Irfan, sebagai penutup bagaimana Anda melihat selanjutnya begitu, tentang langkah hukum yang akan diambil ini. Dan ini masih menjadi pertanyaan itu melaporkan Majelis Hakim ke KAYE itu. Ya, langkah hukum ke depan kita sudah sangat jelas. Di persidangan itu setelah ketok, palu itu diketok oleh Majelis Hakim, kemudian memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menanggapi, di muka persidangan kita menyatakan bahwa kita akan mengandalkan banding. Itu sudah jelas jadi. Sedangkan upaya hukum ke KAYE itu adalah sebagai salah satu bentuk... Padahal sudah tidak ditahan, masih lapor ke KAYE begitu. Ya, artinya gini, apapun untuk putusan itu, itu adalah kewenangan Majelis Hakim. Karena juga KAYE itu adalah lembaga resmi yang akan mengawasi penilaian laku hakim, yang tentu juga harus diingat bahwa melaporkan itu adalah sebagai upaya, hak. Artinya seseorang yang dilaporkan juga belum tentu bersalah, belum tentu benar juga. Hanya kita melihat dari sisi kepentingan kita, klien kita, ada yang tidak wajar tentu yang akan diputus oleh KAYE itu nanti. Baik, kita lihat nanti bergulina seperti apa, mungkin Pak Wayan juga akan terus mengamati begitu ya Pak Wayan. Saya boleh menyampaikan jatuh. Ya, singkat saja Pak. Singkat ya. Satu, sekarang orang akan mudah membedakan siapa yang taat hukum, siapa hormat pengadilan. Ya Ahok. Sedangkan ada orang-orang tertentu yang teriak-teriak, Ahok harus di penjara, harus jadi tersangka. Begitu dia diperiksa jadi tersangka, lari kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengimbau kepada masyarakat, nilailah Ahok apa adanya. Jika Ahok punya nilai-nilai kepahlawanan yang patut ditiru, jangan karena dia minoritas, jangan karena agamanya tertentu, sukunya tertentu, matanya begitu, lalu dia disudutkan padahal dia anak bangsa yang biasa saja menjadi teladan. Kita harus melalu. Ketika orang lain menjalankan dia sebagai penerima dia Nobel dan sekjen PBB, di sini Ahok dipenjara. Di tolak-tolak begitu ya? Di tolak-tolak. Padahal yang menolak ini sebagian kecil. Tapi karena suaranya keras, negara mestinya segera turun tangan. Jangan membiarkan tekanan masa ini menguasai negara, menguasai hukum. Dan malam hari ini kita sebenarnya bicara bunian nih Pak ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana kasusnya. Mungkin soal Pak Ahok akan menjadi soal yang berbeda, kita ulas di episode yang lain. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih juga Pak Irfan telah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam. Fredrik Yunadi, pengacara Setia Novanto menyatakan ketidakhadiran kliennya hari ini, memenuhi panggilan KPK adalah bentuk pembelaan diri dari Setia Novanto. Prime, segera kembali dengan laporan. Terima kasih. Segera kembali dengan laporan.